Dan inilah solusi agar buah blimpeng kita aman dari serangan penyakit suntep. Ini tanpa pesticida, jadi cuma modal plastik saja kita sudah bisa mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar? Dulur-dulur semua dimanapun berada. Semoga dulur-dulur semua hari ini dalam keadaan sehat tiada kekurangan suatu apapun. Nah kesempatan hari ini kita akan membuat video ya tentang solusi mengatasi agar buah blimpeng kita tidak terkena suntep ya. Atau penyakit. Nah kita akan membungkusnya seperti ini. Nah ini saya bungkusin. Tapi jangan lupa dikasih di bolong ya bawahnya supaya anginnya ada, angin bisa masuk. Nah ini bawahnya dibolong supaya bisa masuk anginnya. Nah ini bimbingnya sudah mulai berbuah ini ya. Sangat lebat sekali. Nah kalau enggak segala dibungkusin kayak ini terkena penyakit suntep ya. Jadi kalau suntepan itu buahnya itu ada ulatnya di bawah ya. Di dalam maksudnya. Di dalam buahnya ada ulatnya sejenis set ya. Jadi bisa mengganggu buah. Jadi kalau untuk dimakan itu tidak layak kalau enggak dibungkus kayak gini. Dan inilah solusi agar buah blimpeng kita aman dari serangan penyakit suntep. Ini tanpa pestisida. Jadi cuma modal plastik saja. Kita sudah bisa mengatasinya. Nah ini kalau enggak diatasi ini buah blimpengnya ini tidak panen karena terkena suntep. Nah ini sudah saya bungkusin semua ini. Ini satu batang ini banyak ini. Buahnya ada sekitar ratusan pokoknya. Ratusan. Kali ini kita akan membungkus lagi ya. Pas yang angin. Buahnya. Gampir lebih-lebih. Dibungkus. Biar saja kerawak-kerawak lho. Kerawak-kerawak lho. Sudah ini tunggu sih. Dan aman. Kita pendali. Terima kasih. selamat menikmati jangan lupa dibolong biar airnya hujan bisa keluar biar airnya hujan airnya hujan airnya hujan ekstrak hati-hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati